Terdakwa Fadila Tunikmah, seorang anggota polwan Polres Mojokerto yang terseret kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT tega membakar suaminya yang juga anggota polisi, kembali menjalani persidangan di pengadilan negeri Mojokerto dengan agenda pemeriksaan atau keterangan dari sejumlah saksi. Sidang lanjutan kasus KDRT dengan terdakwa polwan Polres Mojokerto Kota dipimpin Ketua Majelis Hakim Ayusri Adrianti Wijah menghadirkan sejumlah saksi diantaranya ibu mertua terdakwa, pembantu rumah tangga dan tetangga terdakwa di asrama polisi, anggota polisi Polres Mojokerto. Dalam sidang yang berlangsung secara online, terdakwa Fadila Tunikmah terlihat meneteskan air mata dan meminta maaf kepada keluarga dan ibu mertua. Terdakwa mengaku menyesal atas semua perbuatan yang dilakukan kepada suaminya Rian Dwi Wijaksono. Fortuna Ria Haryaning, kakak korban yang ikut menyaksikan jalannya persidangan mengaku, sangat terpukul dengan kejadian yang dialami oleh adiknya beberapa bulan lalu. Gak bisa karena sayang. Aku ingin melawan, bisa aku melawan. Aku sampai tangan kiri, kanan pasti melaku, bisa aku pasti melaku. Aku mau, gak mungkin aku bisa melawan awak. Maksudnya emosi, jadi daripada aku seperti itu, aku mending diam. Seperti yang diberitakan sebelumnya, peristiwa kasus KDRT yang menyeret terdakwa seorang polwan ini, tega membakar suaminya yang juga anggota polisi, terjadi pada bulan Juni lalu di asrama polisi Polres Mojokerto Kota. Akibat aksi terdakwa, korban meninggal dunia setelah mengalami luka bakar cukup parah.